Intro Hai guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Pengelola Bumi, yang didasarkan pada kejadian 2 ayat 4b sampai 7. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah kejadian 2 ayat 7, bunyinya seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya, Livia Saputra dari GKI Nurdin. Guys, masih ingatkah cerita film Hollywood berjudul 2012? Film itu menampilkan kengerian kiamat bumi yang diramal terjadi pada tahun 2012. Film itu menggabarkan bumi dihantam airbah yang hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi syukurlah, semua itu hanya gambaran. Faktanya, ramalan itu tidak terjadi. Namun, rasanya kita tetap prihatin dengan keadaan bumi dan dunia saat ini. Cuaca ekstrim, gempa, badai, longsor, kabut asap, dan polusi menjadi masalah ekologi yang sangat berat di masa kini. Menurut kitab kejadian, Allah sudah mempersiapkan bumi ini dengan sangat baik. Bahkan, Allah juga menunjuk pihak yang akan mengelola dan mengusahakan pemeliharaannya. Bumi yang luas ini perlu pemerhati yang baik dan juga kompeten. Itulah manusia. Menariknya, Allah menciptakan manusia dari dan di tanah bumi itu sendiri. Narasi itu menunjukkan bahwa manusia dan bumi saling membutuhkan. Manusia diciptakan dari debu tanah yang merupakan unsur utama bumi. Sekaligus, diciptakan untuk mengelola bumi itu sendiri. Itulah relasi istimewa antara manusia dan bumi dalam narasi penciptaan oleh Allah. Guys, banyak bencana alam yang terjadi di negeri kita dan di dunia ini. Bahkan, banyak juga nyawa yang turut terenggut. Sayangnya, banyak di antara kita tetap tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap bumi. Kita tetap bertindak membahayakan bumi. Mulai dari penggunaan plastik yang boros, sampai penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Ingat, kita ada untuk merawat bumi ini. Itulah tugas kita sejak awal. Allah menunjuk kita untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Jadi, bertindaklah dengan bijak. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!